Autolovers, ketemu lagi dengan gue Agung dari Toko Autostar, pelok hogel terhentap di Jakarta Barat. Nah, kemarin banyak yang nanyain pelok jess. Pelok buat jess, maksud saya ya, pelok buat jess, bagusnya yang kayak gimana sih di ring 16. Nah, sebelum saya kasih tau model-modelnya, saya kasih saran dulu ya, spesifikasi untuk jess naik ring 16, itu aman apa tidak sih? Nah, untuk jess, jess standarnya ring 14, ada juga ring 15 juga ya kan. Nah, dia sebenarnya sih, kalau untuk naik ring, maksimal 2 inch atau 1 inch. Kalau misalnya buat kontes atau buat nongkrong-nongkrong, 3 inch juga ibaratnya masih bisa dipasang. Nah, untuk ring 16 ini, dia untuk jess bisa dipakai, ibaratnya mobil harian atau mobil keluarga, masih aman. Masih aman untuk dipakai setiap hari, perjalanan jauh atau ketemu jalan-jalan, ibaratnya jalan-jalan rusak. Nah, untuk itu, saya ingin kasih tau model-model velet jess, ring 16, yang kayak gimana sih? Yuk, kita lihat aja. Nah, auto loper, model untuk jess nih, yang laku keras di ISR wheel. Ini dia modelnya, kayak model BBS, tapi nggak terlalu milik ke BBS ya, beda lah, dikit-dikit. Nah, untuk si pelak ini, dia lebar 8 sama 8,5. Depan 8, belakang 8,5. Jadi, agak keluar pendar dikit. Nah, kelebihan pelak ini, sebenarnya sih, kelebihannya, dia cocok banget buat jess. Karena kan jess, bentuk mobilnya ibaratnya agak buntet, tapi nggak terlalu buntet. Dia cocok banget. Jadi, kelihatan padat di mobil. Nah, untuk auto loper yang mau tau ukurannya ring 16 buat jess, berapa sih? Nah, kalau untuk jess, dia bisa pakai 195-50 ukuran banyak. Kalau misalnya om request atau mau pilih ukurannya, bisa saja. Tapi yang penting aman aja buat harian atau buat berpergian jauh. Nah, auto loper. Ada lagi buat jess juga nih, model-model selong. Ini pelok keluar pendar nih, keluar pendar banget. Jadi, untuk auto loper yang sukanya, pelok-pelok selong atau belang, yang sering disebut belang ya. Nah, ini cocok banget buat jess. Dan untuk bannya, dia otomatis akan narik. Akan narik atau yang sering disebut bandona. Ini cocok banget buat jess. Mantap. Nah, auto loper. Untuk auto loper yang suka pelok-pelok ring 17 atau buang-buang tipis, bisa nih pakai ring 17. Nah, ini model-model ring 17 semua. Nah, untuk jess, misalkan jess pakai ring 17, dia profil band-nya 215.45. Bisa 205.45 juga. Tergantung lebar juga. Kalau misalnya lebar rata, pakai 205, cukup pas lah. Untuk kaya segitu, ya kan. Model-model untuk jess. Yang cocok untuk jess. Nih, saya kasih tau ya. Model untuk jess. Nah, ini sangat cocok banget buat jess. Dia pelok tipe botawa ring 17. Dan lebarnya 7,5 rata. Depan belakang rata. Untuk ET-nya dia ET40. Jadi, buat auto loper, maru juga ya. ET40 itu, ya rata pendek, bukan keluar pendek. Banyak juga kesalahan dari auto loper. Kalau ET40 itu akan keluar pendek. Salah. Malah, kalau ET3830 makin kecil, ya si pelok-nya akan makin keluar. Tapi kalau untuk ET40, 42, 45 itu si pelok akan makin rata atau makin ke dalam. Nah, untuk lubangnya, lubang 8 sering disebut WPCD. Seperti yang video awal. Kenapa kita kasih WPCD atau ASR itu kasih pelok yang WPCD. Karena kebanyakan mobil, WPCD-nya beda-beda. Kayak contohnya, kayak Apansa. Apansa dia WPCD 4x100. Nah, 4x114, maaf. 4x114. Nah, untuk 4x114, WPCD, apansa, dia masuknya yang lubang lebih kecil. Otomatis, kalau misalnya masuk lubang kecil gini, dia akan pakai baut yang tipe L. Buat baut tipe L. Tapi kalau misalnya, seperti Jazz, Brio, dia masuk lubang yang 4x100. Nah, otomatis, si bautnya tuh bisa dipakai lagi. Contohnya baut standarnya gitu, baut bawahnya. Kalau misalnya pelok-pelok yang lain itu, model-model lain, dia dop-nya akan ikut muter. Kalau si peloknya tuh udah jalan. Dia sering disebut di ASR, doke-pelok tingkap. Kalau si peloknya jalan, ASR-nya nggak bakal itu muter. Dia akan diem terus. Karena dari sininya, dalamnya dia kayak muter kayak gitu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.